Ikan bakar periangan kita udah mateng ya teman-teman Makasih teman-teman yang udah ngikutin channel Dapur Sederhana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan bikin ikan bakar Namanya ikan bakar periangan ya teman-teman Mungkin teman-teman udah pada tau yang namanya ikan bakar periangan Oke teman-teman bahannya ada ikan Saya pakai ikan nila yang beratnya satu kilo Ada bawang goreng Ada bawang merah 10 siung Bawang putih 5 siung Cabai merah 5 batang Kalau teman-teman suka ini pedas bisa ditambahin lagi Ada cabai rawit saya pakai 6 buah Ada jahe 5 cm Ada biru nipis Ada asam jawa Ada kecap manis Ada kunyit bumbu Ada merica bumbu Ada ketumbar bumbu Oke teman-teman kita mulai Melumuri bumbunya Satu ke ikan Garam Oke teman-teman kita mulai ngasih bumbu ketumbar Satu sendok teh Dan kita mulai Sampai Dan kita mulai Sampai 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 Bumbu Sampai 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 secukupnya aja pasang jawalnya udah dicampur air temen-temen Oke kita balik kita ulangi lagi selamat menikmati Oke tinggal kita goreng ya teman-teman Oke teman-teman kita mulai manasin minyaknya secukupnya aja Sekarang kita goreng 3 per 4 matang aja Minyaknya udah panas kita masukin ikan Ikannya terlalu besar ya teman-teman Ini enggak buah detail juga Kita goreng dengan peste namaka Sambil kita mengurangi ikannya kita halusnya cabai Bawang merah, bawang putih, dan jahe tadi ya teman-teman Yang lupa dikasih garam ya teman-teman Kita halusin bunyinya Kalau lepennya kecil ntar bawang merahnya nyusul ya teman-teman Kalau udah kayak gini ikannya kita balik Ikannya udah udah jadi ya teman-teman Kita angkat Oke kita mulai numis bumbu halusnya Kita masukin minyak sedikit aja Minyaknya udah mulai panas kita masukin bumbu halusnya tadi Minyaknya udah mulai panas kita lanjutin Minyaknya udah mulai panas kita lanjutin Tambah air secukupnya Masukin ketumbar Satu sendok makan Gue dicap bubuk setengah sendok teh Ditambahin kecap manis 6 sendok makan Kita masukin bawang yang udah digoreng tadi Satu sendok makan Atau secukupnya aja Supaya selera teman-teman Ditambahin air lagi Oh iya teman-teman Jangan lupa ditambahin garam Kalau seandainya kurang Tambahin jeruk nipis ya Secukupnya aja Oke teman-teman Kalau teman-teman sukanya Dikasih penyadap silahkan Atau gak dikasih juga Udah pas nih bumbunya Mulai kita matikan kompornya Oke kita bumbuin sebelahnya dulu ya Ini sudah dibakar ya teman-teman Kita mulai bakar ya Apinya jangan terlalu besar Ini masaknya gak lama Jangan lupa dibalik ya Belakangnya kita tambahin bumbu juga Oke ikan kita udah matang Kita matikan dalam kompornya Kita siap sajikan ya teman-teman Ikan bakar periangan kita udah matang ya teman-teman Makasih teman-teman yang udah ngikutin channel Dapur Sederhana Jangan bosan-bosan mampir Makasih atas dukungannya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Makasih ya teman-teman Selamat mencoba Ini resep yang sangat enak banget Makasih ya teman-teman Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax